Media Pembelajaran Pafal atau Papan Menghafal adalah salah satu media pembelajaran yang saya buat sebagai alat bantu pembelajaran dengan tujuan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Media tersebut berupa sebelas kartu yang bertuliskan ayat-ayat pada surat Ad-Doha mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 dan berupa papan tempat kartu tersebut. Ada pun cara pengaplikasian dari media pembelajaran Pafal atau Papan Menghafal adalah Disediakan sebelas kartu yang bertuliskan ayat-ayat surat Ad-Doha mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian siswa diminta untuk menaruh kartu-kartu tersebut ke dalam kantong di papan kartu dengan urut sesuai dengan urutan ayat surat Ad-Doha dengan benar dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Selalu dilanjutkan dengan baca doa, belajar. Ayo, sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim Wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Hari ini kita akan mempelajari tentang surat Ad-Doha. Di sini ada yang sudah pernah membaca surat Ad-Doha? Sudah. Alhamdulillah sudah. Kalian tahu surat Ad-Doha itu berapa ayat? Sebelah pinter, 11 ayat. Terus surat Ad-Doha itu, bukan surat keberapa dalam anak-anak? Ada yang tahu? Atau belum tahu? Jadi, surat Ad-Doha itu surat ke-93 dalam Al-Quran. Surat Al-Quran itu terbagi menjadi 114 surat. Jadi, surat Ad-Doha itu urutan ke-93 dari 114 ayat dalam Al-Quran. Sekarang ibu ingin tahu. Coba kalian semua membaca bersama-sama surat Ad-Doha. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Wa Taduha wal-laylina saja. Ma wadda'aka rabbuka wa maqola. Wa tal'akhiratu khairul lakaminal kumla. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatando. Alam yajidakayati ma'ufa'awa. Wa wajadakadolamu fa'ala. Wa wajadakaa ilamu fa'awna. Wa ammah liyati ma'ufa'ala tantokhar. Wa ammah say'ilafara tantokhar. Wa ammah binihmati rohbika fahadis. Alhamdulillah kalian sudah lancar membacanya. Sekarang ibu guru pengen mendengarkan salah satu anak untuk membaca surat Ad-Doha sendiri. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Wa Taduha wal-laylina saja. Ma wadda'aka rabbuka wa maqola. Wa ala'khiratu khairul lakaminal kumla. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatando. Alam yajidakayati ma'ufa'awa. Wa wajadakadolam pa'ada. Wa wajadakaa ilamu fa'alina. Wa ammah liyati ma'ufa'ala tantokhar. Wa ammah, wa ammah say'ilafara tantokhar. Wa ammah binihmati rohbika fahadis. Wa ammah binihmati rohbika fahadis. Wa ammah binihmati rohbika fahadis. Sekarang ibu guru mau sambung ayat sama kalian. Sekarang ibu ibu mau membaca sedikit ayat. Terus kalian melanjutkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ammah liyati ma'ufa'ala tantokhar. Wa ammah say'ilafara tantokhar. Wa ammah binihmati rohbika fahadis. Terus ayat. Wa wajadakadolam nofahadah. Na'jim. Wa ammah binihmati. Wa wajadakaa ilamu fa'alina. Wa ammah liyati. Wa ammah liyati ma'ufa'ala tantokhar. Wa ammah liyati ma'ufa'ala tantokhar. Wa ammah liyati ma'ufa'ala tantokhar. Wa ammah binihmati rohbika fahadis. Belumah sekarang udah miter-miter. Sekarang buburu ada 11 katu. Nanti kalian jodohkan 11 katu ini di papan dia. Kalian kerja sama. Nanti ibu guru tunjuk laju ke depan. Ayo. Kalian kerja kan barem barem. selamat menikmati 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 selamat menikmati